Lain dari biasanya, para sisi SD, SMP hingga SMA di Yogyakarta ini berlatih Search and Rescue atau SAR di muara sungai Bogowonto, Temon Kulon Progo, Sabtu Siang. Masing-masing peserta dibekali ilmu, diantaranya pertolongan pertama di air oleh instruktur dari Basarnas. Untuk mempermudah pelatihan, tim instruktur juga memberikan demo gabungan aplikasi berbagai teknik saat menyelamatkan korban dengan jet ski. Lewat kegiatan ini, para peserta diharapkan terlatih dengan pertolongan pertama jika terjadi bencana. Lalu bagaimana kepedulian mereka terhadap lingkungan? Kaitannya nanti pada saat mereka dalam proses untuk evakuasi, dia melihat ada orang yang mengalami keterbatasan kemampuan, di situ yang kita tanamkan mereka untuk peduli sehingga mereka bisa membawa orang tersebut menuju ke tempat yang kemampuan. Dengan metode langsung menggunakan peralatan yang memadai, para siswa lebih mudah memahami dan mengaplikasikan teknik pertolongan pertama jika ada bencana. Manfaatnya mungkin ya kita bisa membantu, mungkin posisi keadaan agak ada bencana mungkin kita bisa membantu di saat ini. Cara mengendarai jet ski, menyelamatkan orang di air, menyeimbangkan jet ski. Selain tanah longsor dan gempa, daerah istimewa Yogyakarta juga rawan bencana seperti banjir, tsunami, maupun kecelakaan di pantai dan tempat wisata air. Untuk itu, pelatihan penanganan bencana sejak dini mutlak diperlukan. Salah satunya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET.